Tahapan akhir penjaringan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB telah rampung. Dua calon wali kota yakni Fasya dan Abdullah Sani serta dua bakal wakil wali kota Jambi telah memenuhi undangan uji kelayakan dan kepatutan di DPP. Hanya saja hingga saat ini PKB belum memutuskan dukungan kepada salah satu kandidat. Rencananya rekomendasi baru akan ditekan Mohaimin Iskandar pada awal Desember mendatang. Sekjen DPC PKB Kota Jambi M. Fahri mengatakan, terkait adanya klaim kandidat yang telah mendukung, Herlina Enggan menanggapi terlalu jauh. Baginya semua itu bagian dari dinamika politik yang tidak bisa dibendung. M. Fahri menjelaskan DPC PKB mendapatkan instruksi dari DPP PKB Mohaimin Iskandar agar kader PKB dipasangkan dengan calon wali kota Jambi sebagai pendamping. Untuk saat ini yang sudah diberitakan oleh KDP, semua kandidat kan sudah kita panggil, sudah kita panggil, semua kandidat untuk melaksanakan bid and confidence. Tentu dari hasil perbicaraan mereka kan, kandidat tentu sudah tahu dan sudah sangat dimengertikan apa kemauan DPP dan kehendak. Siapa yang mau dicalonkan. Jadi kami sebagai KADR ya sesuai dengan instruksi dari DPP, kami hanya melaksanakan tugas. Memang kalau dalam untuk hasil dari pembicaraannya, cuman yang saya bicarakan di sini, ya dari KADR itu menginginkan kader. Karena kami punya kader yang bisa kami untuk dimajukan untuk berpasangan dengan kandidat. Jadi untuk hasil dari pembicaraan itu, kemungkinan sekitar tanggal 2 ya hasilnya. Insya Allah, nanti tanggal 2, sekitar hari Tamis, mungkin bisa kita ambilkan. Kita Rizki, Cek TV melaporkan.